Kami lanjutkan dialog masih bersama kami kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Siman Cuntak dan masih bergabung juga melalui telekonferensi Dr. Clarissa, spesialis forensik FK Undiksa yang juga bagian dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Pak Kamarudin, seperti apa sebenarnya tanggapan dari pihak keluarga dengan hasil otopsi ulang ini? Untuk atas hasil otopsi ulang ini, sulit kami tanggapi karena kami tidak menerima amapun baik yang pertama maupun yang kedua, kecuali hanya berdasarkan keterangan karopenmas yang pertama kali yang katanya berdasarkan hasil otopsi terjadi tembak-menembak. Itu yang saya keberatan pertama kali ya. Nah yang kedua ini, saya dapat dari wartawan katanya ditemukan 5 tembakan peluru. Itu saya setuju untuk 5 tembakan karena memang hasil yang saya telusuri juga 5. Tetapi kalau dikatakan tidak terjadi penganayaan, itu tidak benar. Lalu saya memang mengatakan mengenai permintaan itu, permintaan eksomasi atau pisum ekrepertum yang kedua maupun otopsi yang kedua atau ulangan, itu saya memohon, ini bukti suratnya ya. Saya memohon ini, kebetulan saya bawa nih, saya lebih senang bukti. Ada ini 19 surat kepada Presiden, Wakil Presiden, kepada DPR, kepada Panglima, Kepada Kepala Staf Penggetan Darat, Laut dan Udara, kepada Kapolri, Wakapolri, Iruwasumpolri, Kabariskinpolri, Dertipidumpolri, Karwasidik, kemudian Kadipropam, kemudian kepada beberapa Direktur Rumah Sakit, termasuk Rumah Sakit RSCM. Saya memohon nih, ini buktinya nih. Jadi jangan dikatakan yang memohon adalah penyidik. Penyidik itu tidak ada permohonan. Saya yang memohon, gitu loh ya, karena saya tidak terima hasil pisum yang pertama atau otopsi yang pertama. Jadi di sini jangan ada dusta ya, saya tidak suka berdusta-dusta, karena saya sejak kecil rajin sekolah minggu di HKBP. Kami dilarang berdusta, karena berdusta itu dilarang oleh periman Tuhan. Jangan berdusta, jangan mengatakan sesuatu kebohongan kepada sesamamu, begitu kata periman Tuhan gitu ya. Baik, Dr. Clarissa, jadi sekarang tanggung jawabnya siapa sebenarnya yang bisa memberikan hasil otopsi ulang secara utuh kepada pihak keluarga? Iya, jadi ini menjadi sebuah hal yang menarik ya, kan memang banyak permohonan segala macam. Tetapi kalau kami dokter forensik tentu mana yang masuk, kan begitu. Apakah ada permohonan misalnya ke PDFI? Nah, coba ditelusuri. Kemudian yang pasti permintaan otopsi itu kan dilakukan oleh dokter forensik ya, yang otopsi kedua itu kan memang ada permintaan tadi yang sudah saya sebutkan dari Mabes Polri. Ya tentu, kewajiban seorang dokter, karena ada surat permintaannya dari Mabes Polri, ya kami berikan hasil visum etrepertumnya kepada yang meminta. Itu tidak benar, kalau itu dalil ibu, kenapa kami diundang sampai rapat tiga kali? Kenapa dokter-dokter forensik itu, baik secara online maupun secara offline mengundang saya, sampai sampai 8 tiket kami batal, karena kami tadinya berangkat hari Rabu ke Jambi, tetapi karena dokter mengundang, dokter forensik mengundang, yaitu dokter Ari dan kawan-kawan, mengundang untuk rapat offline di hari Selasa. Maka saya batalkan semua tiket yang hari Rabu, saya beli tiket baru di hari Selasa. Kami rapat di hotel, ini maksudnya apa? Kalau kami memang tidak mengajukan permohonan. Kenapa dokter ini konsultasi dengan saya dan meminta apa saja yang harus dilakukan? Dan semua yang saya minta itu dicatat dengan baik. Ini maksudnya apa? Kalau memang yang memohon adalah dirty pidum atau penyidik, ini marilah hidup jujur dan terhormat ya, saya lebih senang hidup jujur dan terhormat. Ya, Menter Kelarisa, walaupun secara resmi ya, secara ofisial suratnya yang memohon ini tadi Anda sebutkan adalah dari dirty pidum. Tapi apakah secara etik memang PDFI bisa memberikan hasil otopsi kepada kuasa hukum dan pihak keluarga? Ya, jadi pada wartawan aja dikasih. Iya, jadi gini, yang penting kan kita melihat permohonan kepada PDFI itu diterima oleh PDFI dari penyidik baris krim Mabes Polri. Ya, nah, jadi kita berbicara dari sisi jalurnya saja dulu. Ya, kita berbicara dari jalurnya. Ya, karena memang kejujuran nomor satu. Betul. Itu yang membuat kita dipercaya dan dipegang. Nah, masalah nanti proses yang ada pertemuan dan sebagainya macam, ya tentu dok. Kita kan harus komunikasi ya. Boleh saya tanya, Ibu Dokter? Betul. Mengapa kami diundang? Mengapa kami diundang kalau memang kami bukan pemohon? Mengapa waktu itu rapat diundang secara jum saya hadir? Rapat secara offline kami percepat kedatangan ke Jambi dan Selasa kami hadir. Untuk apa kami diundang kalau kami bukan pemohon? Maksudnya apa itu? Undang aja penyidik. Tetapi justru penyidik tidak ada pada saat rapat itu. Yang ada hanya kami dan keluarga bersama-sama dengan dokter dari empat institusi, yaitu dari RSCM yang mengakui ketua dokter Ade, dari RSVAD, dari apa itu, apa namanya, Andalas, kemudian dari Bali. Kenapa tidak ada penyidik di situ kalau memang penyidik yang memfasilitasi Ibu? Atau yang memfasilitasi dokter porinsi itu? Kenapakah harus kami yang ada di situ? Silahkan. Boleh saya ajak? Iya, pertanyaannya menarik. Terima kasih Pak Kaparidi. Jadi, apa namanya, memang pada saat itu saya tidak hadir di tempat itu ya. Tetapi jelas kami memahami dari PDFI, sudah memahami bahwa diperlukan komunikasi. Komunikasinya itu apa saja, tentu salah satunya adalah komunikasi mengenai penjelasan medis tentang apa yang harus dilakukan pada saat pekoopsi. Kemudian, karena ini adalah, ini menurut pendapat saya pribadi ya, justru ini adalah menjadi bagian dari perhatian PDFI, ya, kepada pihak keluarga sebagai bentuk keprihatinan, maka kita memerlukan sebuah komunikasi yang sangat, apa ya, berkesinambungan. Karena di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kegundahan, karena bagaimanapun juga sebagai seorang dokter kan, tidak hanya masalah teknis saja gitu ya, tetapi juga ada hal yang, apa sih kegundahan keluarga? Nah, makanya... Jadi kan kata ibu, perlunya itu kan dengan penyidik, pemohonnya penyidik, kepentingan ibu sebagai PDFI kepada penyidik, undang aja penyidik, ngapain harus kami. Baik, Pak Kamarudin karena kita dibatasi oleh waktu, saya ingin tanyakan terakhir Pak Kamarudin, dengan hasil otopsi ulang yang menyatakan tidak ada luka penganiayaan, apa langkah selanjutnya akan dilakukan tim komoopsi? Itu kejahatan, karena tersangka mengatakan kami melakukan penganiayaan. Loh ini bagaimana nih dokter PDFI bisa menyimpulkan tidak ada penganiayaan, saya malah melihat ada penyiksaan, kenapa? Kukunya apa? Jari-jarinya patah-patah, kemudian di lipatan kaki ada rembesan darah, itu apa? Kalau bukan penganiayaan atau bukan penyiksaan, jadi saya katakan kami menolak hasil yang dari dokter forensik itu karena secara formal pun tidak terpenuhi, yaitu tidak memberikan hasilnya kepada saya, dan tidak menginformasikan ke saya. Saya malah taunya dari media atau dari dunia first, begitu. Terima kasih. Baik, kita akan tunggu seperti apa nantinya tindak lanjut dari tim kuasa hukum Brigadir Joshua, dan juga tentunya kita akan tunggu sebenarnya rilis resmi dan lengkapnya hasil otopsi ulang ini seperti apa. Terima kasih Pak Kamarudin. Dan itu bukan rilis, itu terstop. Kalau rilis PDF harus undang wartawan. Kasih penjelasan. Kita akan tunggu Pak Kamarudin dan tim barreskrimnya sendiri yang akan membunuhkan secara utuh hasil otopsi ulang Brigadir Joshua ini. Terima kasih Pak Kamarudin dan dokter Klarissa sudah bergabung bersama kami di special report. Pemirsa Polri akan segera menggelar sidang kode etik terhadap Irjen Verdi Sampo. Sidang etik akan menentukan nasib Sampo dan statusnya sebagai anggota Polri. Special report akan kembali bersama Bremana Tenaya. observe ya. TT